Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya menghormati Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Bapak Aryo Mimo Tandito Arya Nerjo Sama Ibu Selamat pagi Pak Sespen Bapak Dokter Andes Pendawan Cukwantoro Inspektur Kemengpora Bapak Agus Widaryanto Direktur Deputi Satu Bidang Pemuda yang Pemuda Bapak Profesor Dokter A.F. Aslorud Diam Deputi Ingwa Bidang Pengembaraan Pemuda Bapak Raden Iskata Deputi Tiga Pemudaian Pemudaian Olahraga Lalu lagi bertugas ya Pak Iskata Papua ya Deputi Empat Bidang Peningkatan Interestasi Olahraga Bapak Dokter Surono Baik Bapak Bapak Ibu sekalian Hadirnya udah disini Baik juga saya ucapkan Terima kasih kepada Para Pemudaian Yang disini yang telah datang Telah hari disini semua Dan khususnya juga kepada para staff khusus Staff Ahli yang saya gak bisa sebutkan satu persatu Nanti kita berkenalan Lebih lanjut Siapa-siapa Jangan sampai lupa Nanti berpapasan Tolong diingatkan juga Disini juga ada banyak Kawan-kawan lama Memang donor saya disini juga lama Pak Petri Lumayan dari Kasat Lab 5 Belum masih ada Saya di staff khusus juga Jadi Sedikitnya saya pernah Sekolah Saya pernah belajar disini Dan disini juga Di meja ini Kawan-kawan semua Jadi Saya diingatkan Pak Petri Saya kembali lagi disini Hati-hati ya Yang pasti saya akan mengikuti arahan Pak Petri Disini Insya Allah Dengan kedatangan seni Disini saya ini Dengan apa yang sudah dikerjakan Pak Petri Satu tahun setengah Saya bisa membantu beliau Saya bisa membesarkan Kemenpora ini Lewat prestasi Orang-orang Dan kemarin juga sama Saya diingatkan Pak Presiden Pak Pramowo Bahwa beliau Di 2020 Nanti Ingin Olimpiala ini Lebih daripada Dua medali kemas Jadi Insya Allah Dari sekarang Kita tidak hanya memikirkan Satu tahun Dua tahun Tapi kita harus langsung Memikirkan Jangka panjang Sampai 2028 Nanti Sebelum itu memang ada Singgir Masinggir Tapi kita harus Bilih-bilih juga Prioritas yang mana Yang harus kita jalankan Karena kalau dikejar semua Saya rasa kita Tidak akan Tapi gol besarnya Yang ditekankan Bapak Presiden itu Adalah Olimpiala ini 2028 Jadi insya Allah Dengan Anda yang ada disini Wamen yang baru Dan baru pertama kali Insya Allah Dan Saya ingin kerjasama Yang lebih baik lagi Terdepan Dan saya juga ingin Lebih terukur lagi Karena saya juga Dulu Yang saya tadi bilang itu Anda disatma krim Anda disatma krim Anda disatma krim Jadi sebetulnya Saya tahu Saya memahami Tentang olahraga Saya juga tahu Gimana cara Untuk mengolah Cabang olahraga Dan Ada pesan juga Dari Bapak Presiden kita Ada beberapa cabang Olahraga yang dualisme Segera Caranya gimana Kita selesaikan dengan baik Karena ujung-ujungnya Kasian itu atlet Kalau mengurus itu kan Cuma Satu periode Dua periode maksimal Tapi atlet Jangan memanjang Jadi sekali lagi Terima kasih Pak Menteri Terima kasih Ijinkan saya bergabung Semuanya Ijinkan juga Saya bisa Bekerjasama Disini semua Mudah-mudahan Olahraga ke depan Bisa lebih baik lagi Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Mas Taufik Hidayah Mas Wamenpora kita Dan juga Berserta Ibu Amiku Menang Dan juga Pak Sespen Bustas Suruh Pejabat Kemenpora Bersama istri saya juga Sampai disini Ibu Dina Dan juga seluruh Pekan-tekan media yang saya Hormati Pertama-tama Kita memberikan Giri sehangat Dengan kembalinya Mas Taufik Hidayah Di Kemenpora Hutan Lundong Ini Jadi kementerian yang Sangat tersejarah Pertama, menterinya adalah menteri termuda Untuk dua pemerintah ini Dan dua Ini yang selalu Masyarakat hidam-hidamkan Agnet olimpik Menjadi setingkat meneri Ada Mas Taufik Hidayah Nah, jadi Bapak Ibu Pesan pertama adalah Ekspektasi masyarakat Pasti akan tinggi Dan mata tertuju ke Kemenpora Setuju gak? Setuju Jadi Untuk periode Saat ini Kemarin saya Alhamdulillah Diberikan Kesempatan dahulu Untuk Bimbel Satu sekitar tahun Dan Dalam Bimbel itu Biasanya Murid itu Menjadi murid yang baik Yang santun Mungkin Periode yang sekarang Karena ini Diawali dari Pertama kalinya Bapak Presiden Setelah dilantik Dan Alhamdulillah Kami berdua Juga langsung di Bimbel amanah Mungkin ini akan Lebih Tidak santun Tapi bagaimana Saya ingin Semua taget-taget Kemenpora Yang diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo Ini bisa tercapai Jadi bagaimana Beliau menginginkan Seperti yang tadi Disampaikan Mas Taufi Di 2008 Untuk Indonesia Bisa naik peringkat Di Olimpiade Dan juga Peralimpiadenya Untuk menuju ke situ Ada target Sebelumnya adalah Bagaimana Di ASEAN Games Kita juga bisa naik Dan pemanasannya Di SEA Games Jadi sekarang Kita melihat ASEAN Games Dan Olimpiade SEA Games Adalah pemanasan Dan juga Bagaimana Kedepan Olahraga kita Bisa didukung Oleh infrastruktur Yang lebih baik Dan juga Training center Juga Berbagai catat keluarga Khususnya Untuk Olympic number Dipersiapkan dengan baik Dan bagaimana Kemenpora Sebagai kementerian Lidying sektor Buat sektor pemuda Ini kita sudah dikuatkan Kemarin Yaitu Pertes no.43 Dan di Periode saat ini Nantinya Bagaimana kita bisa Mengkoordinasikan Lebih baik lagi Dan mengokestrasikan Program kepemuda Yang relevan Dan yang ultimasi Dan pastinya Saya ucapkan juga Terima kasih Kemarin Atas kerjasamanya Selama Satu setengah Tahun Saya yakin Kemarin Satu setengah tahun Adalah pengalaman yang Baru buat Bapak Ibu Dipimpin Anak kecil Alhamdulillah Insya Allah Ini lanjut lagi Sampai 2009 Jadi Bapak Ibu Sabar-sabar ya Sejur? Sejur Dan tadi sudah kami Perkenalkan Mas Wamen Dan Ibu Saya sangat bersyukur Kemenpora diberikan Wangmen Apalagi Wangmen yang Tepuk-tepukannya ini Sangat menginspirasi Generasi muda Kita kalau lihat Video Mas Taufik ini Njemes itu Keter rasanya Jadi Kami berharap Dengan adegan Mas Wamen ini Bagaimana Kita berdua Bisa benar-benar Menjaga Baik untuk Kepemudaan Dan olahraga Dan juga bagaimana Bisa menyentuh Lebih banyak lagi Karena Program-program Dan juga Kemenpora ini Kehadiran itu Sangat penting Kemarin Saya cuma Ada satu badan Gak bisa belah badan Kadang itu Bagi waktunya Sangat susah Dan dengan adegan Mas Wamen Ini pasti akan terbantu Dan Mas Wamen Walaupun Mas Wamen adalah Legendari Mulut takis Dan olahraga Tapi kita juga berharap Dari inspirasi Dan juga Sukses story Mas Wamen Bisa Mengguncang dunia Ini juga bisa Nanti dituarkan Semangatnya Ke dunia Kepemudaan Karena kita Sangat ingin juga Generasi muda kita ini Punya inspirasi Dan motivasi Yang Juga bisa dicontoh Untuk di sektor lainnya Dari Sukses story Dan juga Filosofis-filosofis Mas Wamen Saat Meraih Pasasi dunia Itu pasti Saya yakin bisa Diaplikasikan Di sektor lainnya Dan ini Kampungan media Sudah harus di Akhirnya kemengporan Menterinya Udah obesitas Jadi Udah gak ada alasan lagi Nanti Nantinetis ya Udah nama suami Yang atletis Tapi ini jadinya Kebap Karena nanti Udah gak bisa disalahin lagi Kemainan Kalo Peringkatnya jelek Katanya Menterinya Obesitas Nah Sekarang wangannya Atletis Dan olimpik Saya harap Ini juga Bisa menjadi Pemincu Kinerja Dan juga Kerja bersama Seluruh Kewada besar Kemepora Karena Alhamdulillah Dengan Satu-satunya Tahun kemarin Dengan kerja cepat Tadi disampaikan Pasesmen Bagaimana Reformasi Birokrasi kita Harus kita apresiasi Itu ditunjukkan Bagaimana kita Mendapatkan Perikat pemerlima Informasi Dan Alhamdulillah Kemarin Tugin Sudah disetujui Sesuai janji saya Saat saya masuk Disini Tapi memang Waktu itu Pak Saksimata Bahwa polis Menyedihkan Sebenarnya Saat itu Bapak Presiden Sudah perintah Tegu Medio Kasih 100% Tugin Bener Pak Saksimata Tapi Ternyata Karena ini Baru pertama kalinya Tugin ke Pemerintah Naik Secara akuran Belum bisa Tapi Apa yang Saya sampaikan Kesempatan Itu Ada di depan Mata Jadi bagaimana Kita pastikan Kerja satu tahun Pertama kita ini Nantinya bisa Membuahkan Pukin Yang lebih baik Dari kenaikan Yang akan dilakukan ini Saya juga titip Untuk periode Kedepan Ini bagaimana Di Pasukan Dan juga Tata kelola Organisasi Khususnya SDM Jadi kita akan Membuat penilaian Kinerja Berbasis merit Yang harus Dipersiapkan Melalui talent pool Manajemen Jadi saya Tugaskan Pak Sesmen Bersama Pak Kabiro SDM Saya memberikan Target Implementasi Talent pool Dalam 30 hari Kedepan Karena apa Kemen pola ini Adalah dua sektor Yang sangat Progresif Dan dinamis Bagaimana Dunia pola Raga Sangat cepat Perubahannya Per menit Bisa berubah Per detik Bahkan bisa berubah Kalau di Pertandingan Nah ini juga berdampak Kepada Pengolahan Isu Dan juga Kebijakan Harus berubah Dan itu juga terjadi Di sektor Kepemudaan Jadi ini harus Benar-benar Bagaimana Derempat SDM SDM kita Ini cepat Anggap Dan progresif Dan juga Kemarin Sebelum kami Dipanggil Dan dilantik Kami Sama Mas Wamen Sudah mengikuti Pembekalan Di Hambalan Dan Insya Allah Minggu ini Juga kami Akan mengikuti lagi Pembekalan Di Akademi Militer Bagelang Serasa-rasanya Kurang adil Kalau Menteri dan Wamernya Dua kali pembekalan Tapi itu Nanti Menteri Tidak dikut Pembekalan Jadi mungkin Kalau kita Balik dari Akhil Saya minta Nanti kita Kemekora Juga bikin Red Net Workshop Inovasi Dari Tepemimpinan Lokasi Nanti bisa Diskusikan Karena kita Harus merasakan dulu Diakuin Seperti apa Jadi minimal Menteri yang Dekat S3 Di tengah Kekorong 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 Dari Usia Dari Usia adalah Perasaan dan akal Dan saya rasa Tanpa adanya bonding Dan tanpa adanya api unggul Persahabatan Dan rasa kasih Saya kita Mungkin belum bisa Berkorban Seperti api Yang menyala Terima kasih Jadi Bapak Ibu Saya Sekali lagi Mohon Diri Kembali masuk Kemekora Semoga Tetap Bisa menghidupi Ritme Dan Apa yang kita Targetkan Prinsipnya Kita tidak akan Berubah Mas Suami juga Saat ini Di Kemekora Mungkin Salah satu Kementerian Yang sangat terbuka Dalam hal Bidok nasi Diap pagi Semua staff Membuat Kemekora Bisa menghidupi saya Menimpa Inci ke depan Di PPI Atau Saat ini Dari kemarin Saat saya tahu Lantai 10 Yaitu Lantai Kuntri Itu sangat Gampang diakses Jadi Akses Dan komunikasi Saya minta Tetap seperti itu Karena saya yakin Komunikasi yang terbuka Itu validasi Dan juga Arahan-arahan Yang akan Lebih bisa Dilaksanakan Dengan lebih baik Dan walaupun Saya santai Tapi tetap Bapak Ibu Jangan salah artikan Santai saya Dengan santai bekerja Karena kalau Sudah terkait target Saya memakai Kacaman anak kuda Jadi Setiap-siap bekerja Ikat Satu pengaman Karena Kembali lagi Seperti yang saya sampaikan Tetap Kita harus Tata kola dengan baik Dan harus Harungi keluarga Karena jangan sampai Kita tidak bisa pulang ke rumah Karena bermasalah Dengan hukum Setuju? Kemarin Alhamdulillah Setelah 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 tahun Hasil BPK Dan Alhamdulillah Semuanya bisa pulang ke rumah Dan saya harap 5 tahun ke-4 Semua bisa pulang ke rumah Dengan damai Bila lagi Sampai bekerja Bila kita menjari lalu Ada pasangan ini Nanti ada pasangan ini Setelah kita Balik dari akhir Dan kita datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!